Kepolisian Polres Tanah Laut Mengamankan seorang lelaki bersajam Di pos parkir depan pertokohan Bajuin Plaza, Kota Pelaihari Kamis 8 Januari 2020 pagi Informasi yang didapat radar Banjarmasin Lelaki paruh baya berinisial S tersebut adalah warga desa Panjaratan Kecamatan Pelaihari Berprofesi sebagai penjaga parkir Diduga, penangkapan ini terkait dengan penertiban parkir Yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Tala Yang dimulai sehari sebelumnya Rabu tanggal 7 Januari 2020 Diswuk mengumumkan Pengelolaan parkir tidak lagi diserahkan kepada pihak ketiga Tetapi langsung ditelola oleh petugas Dinas Perhubungan Kemudian pada Kamis pagi Saat petugas Dinas Perhubungan mulai bekerja dengan pengawalan Satpol PP, TNI dan Polisi Tiba-tiba terjadi cek cok mulut antara S dengan petugas Biswuk Aparat yang melakukan pengawalan Kemudian Dinas S membawa sinjata tajam Hingga tindakan untuk mengamankan S pun dilakukan Sembakan peringatan pun sempat dikeluarkan aparat beberapa kali Sembari memerintahkan S untuk meletakkan sajam yang dipegangnya Sementara satu tangannya lagi tampak sibuk menelpon Sementara itu, pihak Polres Tanah Laut yang coba dikonfirmasi Jumat tanggal 10 Januari tahun 2029 pagi mengenai peristiwa ini Melalui kasat reskrim AKP Alvin Agung S.I.K Belum memberikan penjelasan Karena masih berada di Kintang Jangan berdiam aja Jangan berdiam aja Kita kacau sama Anu Jangan berdiam aja Jangan berdiam aja Jangan berdiam aja